Intro Selanjutnya selama bulan Ramadan dan menjelang hari Raya Idul Fitri Permintaan bahan pokok masyarakat Acapkali mengalami peningkatan dibanding hari-hari biasa Guna memberikan kemudian untuk memperoleh sembako Pemerintah Kabupaten Banjar melalui dinas kooperasi usaha mikro perindustrian dan perdagangan Melaksanakan kegiatan pasar murah di alaman kantor kecamatan Martapura Barat Bupati Banjar Saidi Mansur didampingi Wakil Bupati Said Idrus Al-Habsi Membuka secara resmi kegiatan pasar murah di alaman kantor kecamatan Martapura Barat Pasar murah ini merupakan salah satu wujud perhatian pemerintah daerah Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mendapatkan sembako dengan harga yang terjangkau Terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah Serta meningkatkan motivasi agar bangga menggunakan produk dalam negeri Sejumlah komoditas yang bisa diberi masyarakat dengan harga miring dibandingkan harga di pasaran Di antaranya minyak goreng, beras, gula, telur, bawang, serta beberapa kue olahan produk lokal Bupati Saidi Mansur berharap gelaran pasar murah ini dapat bermanfaat Dan membantu meringankan beban masyarakat di masa pandemi saat ini Melibatkan seluruh pekorder UMKM dan juga pelaku usaha yang ada di Kabupaten Banjar Sehingga juga mereka juga berkesempatan dalam rangkaian juga pada saat ini Umat Islam menyambutkan kemampuan Mudah-mudahan kegiatan ini berusaha yang berperanjutan Dalam kesempatan itu pula Bupati Banjar beserta jajaran Menyerahkan secara simbolis bantuan sembako kepada kaum do'afa dan lansia Ahmad Ramadhani, Bancar TV